Kita bahas, begitu banyak bisnis lewat internet, tapi kenapa harus VTOOP? Kenapa sih harus VTOOP yang dikerjakan oleh perusahaan future biotech ini? Karena VTOOP ini memiliki banyak rencana. Rencananya ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Buka aja Pak semuanya. Buka semua, 1, 2, 3. Jangka pendeknya adalah membangun database perusahaan dan menjadi pusat periklanan di Asia Tenggara. Rencana jangka menengahnya adalah mengajak para perusahaan besar untuk bekerja sama dengan VTOOP. Dan rencana jangka panjangnya adalah membangun rantai bisnis yang besar dan dapat mensupply atau memperkenalkan produk mereka. Jadi rencananya ini udah ada panjang Pak, udah ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya ketika banyak orang meragukan, kita juga gak peduli dengan keraguan mereka karena yang kita peduli adalah rencana ini. Yang kita percaya adalah visi ke depan. Karena kalau kita percaya visi ke depan, maka kita bisa maju. Gambarannya adalah kelengkapnya seperti ini. Jadi rencana jangka pendeknya adalah sekarang kita membangun sebuah database. Ya, next. Kita membangun sebuah database yang pertama. Database ini kita berusaha untuk besarin. Besarin lagi. Next Pak. Sampai tiga kali. Oke. Database ini kita besarin. Ini adalah rencana jangka pendek. Jadi kita memperbesar database. Database itu apa sih? Database itu adalah dari kita-kita ini. Kita-kita yang menjadi pengguna aplikasi VTOOP. Kita-kita ini yang menjadi marketnya VTOOP. Kita-kita ini yang menjadi pelakunya VTOOP. Dan ketika rencana jangka pendek ini sudah terextekusi, maka kita akan lanjut ke jangka menengah. Jangka menengah adalah mengajak perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama dengan kita. Pengurusan multinasional ini yang mereka lihat adalah trafik. Ketika mereka melihat di aplikasi VTOOP, misalkan dilihat, wow. Di aplikasi VTOOP di dalamnya ada satu juta orang yang setiap hari mengakses aplikasi ini. Mereka pasti mau Pak untuk kerja sama dengan VTOOP. Itu adalah rencana jangka menengah. Dan rencana jangka panjangnya adalah membangun rantai bisnis raksasa. Yang namanya rantai bisnis itu bukan cuma bisnis raksasa ya, tapi rantai bisnis raksasa. Rantai ini ada banyak Pak. Jadi akan tergabung semuanya. Jadi satu. Jadi bukan cuma VTOOP aja. Nanti mungkin akan ada lagi yang lain. Nanti akan ada pengembangan-pengembangan yang lain. Yang perusahaan masih rahasia untuk kita. Karena kita dikasih suruh price nanti. Kita akan ada pengembangan-pengembangan yang tidak berhenti dalam jangka panjang ini. Akan dibuat semuanya supaya membuat satu rantai bisnis yang berguna untuk kita semuanya. Baik dari sisi perusahaan maupun kita sebagai mitranya. Dan perlu Anda ingat bahwa konsep perusahaan adalah profit sharing. Nah dengan konsep profit sharing ini artinya semakin tinggi profit perusahaan, semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin tinggi pula penghasilan kita. Jadi semakin tinggi penghasilannya perusahaan yang dihasilkan dari rantai bisnis kaksasa ini, atau mungkin kerjasama dengan perusahaan multinasional, maka membuat kita sebagai mitranya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan berbahagialah buat teman-teman semua yang sekarang sudah punya ID. Sekarang yang sudah terdaftar di VTOOP. Saya percaya kita melewati banyak masalah di awal ya. Banyak tantangan di awal. Tantangan itu kecil Pak nanti. Kalau dibandingin dengan jangka panjang kita. Itu hanya sedikit ya. Polisi tidurlah di awal. Gak apa-apa, kita agak naik turun dikit, gak apa-apa. Tapi nanti ke depannya akan ada jalan tol di sana yang lurus terus menuju ke perusahaan kita, menuju ke impian-impian kita nanti. Jadi semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar juga keuntungan yang bisa kita terima. Oke, next Pak. Nah yang berikutnya adalah tentang yang namanya king of internet era, yaitu VIEW POINT. Banyak orang berpikir VIEW POINT ini hanyalah sebuah poin untuk menghasilkan penghasilan. Sesimpel itu. Sayangnya enggak Pak. VIEW POINT itu tidak sesederhana itu. VIEW POINT ini adalah sebuah rajanya nanti di internet era. Maksudnya apa? Next Pak. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah rajanya cryptocurrency, kata orang-orang ya. Kriptocurrency itu digital ya. Nah, mata uang digital ini banyak sekali sekarang. Ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum lah. Macem-macem. Semua orang kayak bikin coin gitu sekarang, kata kenapa. Nah, orang-orang itu sekarang menggunakan Bitcoin untuk investasi. Untuk mereka menaruh uangnya. Ya, dengan diinvestasikan di Bitcoin. Bitcoin ini, ya nanti naik turun ya. Tergantung permintaan dan supply ya. Jadi supply dan demand gitu. Nah, sedangkan Bitcoin ini hanya oleh cryptocurrency. Mereka hanya mata uang digital. VIEW POINT ini berbeda. Next Pak. VIEW POINT ini adalah rajanya dari internet era. Karena di VIEW POINT kita bisa investasi enggak? Bisa. VIEW POINT bisa enggak kita pakai untuk belanja? Bisa nantinya. Jadi kegunaan VIEW POINT ini banyak sekali nantinya. Terima kasih.